Dari informasi domestik kita ke informasi manca negara. China diprediksi mengalami stakflasi alias pertumbuhan ekonomi yang stagnan di tengah kenaikan inflasi. Kepala ekonom Pinpoint Asset Management Zhang Zhiwei menjelaskan tanda-tanda stakflasi di China sudah mulai terlihat. Saat ini China sedang dilanda keterbatasan pasokan bahan baku, tenaga kerja, hingga krisis energi. Kondisi inilah yang membuat biaya produksi membengkak dan hal ini terlihat dari indeks harga produsen yang melonjak hingga 10,7% pada September 2021 kemarin. Posisi ini juga sekaligus menjadi yang tertinggi sejak tahun 1996. Di saat yang sama tekanan inflasi mulai terasa, output perekonomian malah melambat dan PMI Manufaktur China bulan Oktober 2021 berada di 49,2 atau terendah sejak Februari 2020. Terima kasih.